Intro Penyemprotan pesticida kimia tidak hanya mahal tetapi merugikan kesehatan petani dan lingkungan. Semua petani memimpikan dunia di mana mereka tidak membutuhkan pesticida. Beberapa petani percaya bahwa seiring kemajuan teknologi akan datang suatu hari di mana ilmu pengetahuan akan membuat semua tanaman menjadi sehat sehingga hama tidak dapat membahayakan mereka. Beberapa petani percaya bahwa ketika keharmonisan alam tercapai, Semua hama akan dikendalikan oleh predator seperti halnya di alam. Jelas alam telah melakukan tanpa pesticida. Mereka yang mencintai alam cenderung memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam konsep semacam ini. Banyak pecinta alam yang memiliki pandangan romantis terhadap alam. Metode pertanian organik mereka tidak memiliki atau hampir tidak memiliki konsep pesticida. Mereka pada dasar yang sempurna, tanaman akan menjadi lebih sehat dan akan lebih sedikit penyakit dan hama. Itulah sebabnya mengapa program pengelolaan tanah dan pemupukan sangat penting dalam sistem jadam. Tapi apakah ini memecahkan masalah hama? Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang percaya bahwa jika tanaman menjadi lebih sehat, hama akan berkurang. Pertanyaan ini, apakah pohon ingin menyebabkan? Pohon tidak melekat pada buahnya. Ia ingin buahnya dimakan dan diambil sejauh mungkin. Ini adalah benih yang paling diminati pohon. Untuk benih, untuk perjalanan jauh dan luas setelah dikonsumsi oleh klien, apakah Anda percaya pohon itu akan menghasilkan zat antibakteri untuk melindungi buah-buahan? Tidak di musim gugur, disinilah pesticida masuk. Ironi kritis dari pertanian terletak pada cinta untuk alam namun menentangnya. Tujuan pertani bukan untuk berbagi buah dengan alam, tetapi untuk mengambil semuanya. Manusia ingin mengambil semua buah, tetapi pohon ingin memberikannya kepada banyak hewan. Pohon akan menarik serangga, burung, dan binatang. Tanpa pesticida tidak akan banyak yang tersisa bagi manusia. Budidaya tanaman oleh manusia berbeda dengan budidaya tanaman di alam. Itulah mengapa pesticida sangat penting. Menurut pengalaman kami, beberapa sayuran berdaun dimungkinkan tanpa pesticida. Tetapi sayuran buah dan buah-buahan tidak mungkin tanpa menggunakan pesticida. Jika Anda tidak memiliki alternatif yang jelas untuk pesticida, pertanian Anda akan gagal. Pesan jadam seterhana Bertani tanpa pesticida tidak mungkin. Mulailah menggunakan CNP Kenapa CNP? Karena diizinkan di bawah produksi organik. Ramah lingkungan tanpa meninggalkan residu pesticida di tanah atau buah-buahan. Itu tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu efektif, itu murah, dan mudah. Pohon yang sehat berarti lebih sedikit hama. Tetapi bukan berarti bebas hama. Sebaliknya, pohon yang lebih sehat dengan buah yang lebih enak akan lebih menarik hama. Kedengarannya sangat ironis. Jika Anda berhasil dalam pengelolaan tanah dan pupuk, itu sebenarnya dapat mempercepat kegagalan Anda dengan menarik lebih banyak hewan yang ingin memakan produk Anda. Tidaklah cukup meyakinkan untuk menjual buah lusuh yang dimakan serangga dengan mengklaim bahwa mereka organik. Mengapa tidak menghasilkan buah yang bersih secara organik? Nenek moyang kita juga menggunakan pesticida. Pupuk cair yang terbuat dari kotoran manusia, sisa makanan, pupuk hijau, semuanya memiliki bau khas yang mengusir hama. Masih efektif digunakan di perkebunan. Buah-buahan itu mengusir berbagai burung dan serangga. Tembakau, bawang putih, cabai juga digunakan. Tidak perlu banyak pakai karena zaman sebelum pupuk kimia. Pada zaman itu, ketika tanah belum ada pemadatan. Pemandangan alam yang romantis, berpikir bahwa alam penuh dengan cinta, pengorbanan, kisah simbiosis yang indah, dan lain-lain. Setiap saat, setiap tempat, semua bentuk hidup berjuang untuk bertahan hidup. Masing-masing berjalan di jalannya sendiri, gerakan-gerakan perjuangan individu ini secara kolektif membentuk gambaran besar yang kita sebut alam. Tidak ada makhluk yang menghabiskan waktu menganggur. Mereka tidur bukan malam yang nyenyak. Mereka tahu bahwa saat kematian selalu dekat. Tetapi untuk hidup, mereka hidup. Dalam ketegangan ini terletak misteri kehidupan. Secara ekologis, kami menyebutnya check and balance. Itu juga bisa disebut sebagai keindahan yang muncul dari yang jelek. Kecerahan yang bersinar dari kegelapan. Kehidupan yang lahir dari kematian, ini tidak indah secara romantis. Itu indah dengan air mata, baik dan buruk adalah satu. Manusia sebagai manusia, tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari takdir fundamental. Kita berjuang untuk hidup dan berakhir dalam kematian. Kehidupan menyimpan kematian, tidak ada artinya. Penderitaan adalah pemberian. Itu tidak dapat dihindari. Keinginan seksual dan material diberikan. Mengapa berlatih untuk menghapusnya? Beberapa orang yang bermeditasi menjadi lebih sensitif, marah, dan tidak nyaman. Mereka percaya pikiran mereka telah mencapai kedamaian ketika ketegangan di bawah permukaan terbentuk. Mari kita menerima hidup apa adanya. Berhentilah memimikan dunia luar. Hasrat seksual dan material adalah sesuatu yang tidak dapat dihapus dari kita. Mengapa keinginan itu buruk? Wajar kita memilikinya. Ini adalah energi yang membuat hidup terus berjalan. Energi yang membawa hidup kita menjadi mekar penuh. Jangan mencoba untuk menghapus. Belajarlah mengendalikan dan hidup selaras dengan energi tersebut. Mengajar adalah bagaimana kita mencapai harmoni. Saya selalu mencoba memahami rahasia hidup melalui pertanian dan saya telah belajar banyak. Pencarian saya untuk pestisida alami memberi saya banyak pengetahuan dalam prosesnya. Perbedaan antara Pestisida alami dan kimia Pestisida jadam adalah Pestisida alami. Ijinkan saya mengorekan nama Pestisida alami. Pestisida jadam terbuat dari bahan kimia seperti belerang, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Mereka terbuat dari bahan kimia sehingga bisa disebut Pestisida kimia. Pestisida kimia asli juga memiliki bahan yang berasal dari bahan alami seperti minyak bumi sehingga dapat disebut Pestisida alami. Tidak ada sesuatu pun di alam yang tidak terbuat dari ikatan kimia. Jadi, segala sesuatu yang di alam adalah kimiawi. Seperti bumi, sebenarnya seluruh alam semesta adalah alami. Apa yang ada di alam ini yang terjadi di luar alam? Lalu, mengapa kita berbicara tentang alam, kimia, dan sintetis? Ada kriteria sederhana. Kimia dan alami dibagi dengan apakah mereka diurekan oleh mikroba. Pestisida kimia disebut kimia. Karena tidak sepenuhnya dipecah oleh mikroba, mereka menumpuk di tanah dan berkontribusi pada degradasi tanah. Saya tidak punya rasa superioritas moral karena saya mempelajari pesticida alami. Apakah alami atau kimia pesticida tetap membunuh? Saya percaya kita harus menemukan metode untuk menggunakan lebih sedikit untuk membunuh dan menolak daripada membunuh. surfaktan sintetis yang terkandung dalam pesticida kimia tidak terore lebih dari 80% di alam. Surfaktan sintetis juga digunakan dalam deterjen, sampo, dan kosmetik. Saat dilepaskan ke lingkungan, mereka memotong sinar matahari dan menghalangi oksigen. membunuh banyak makhluk di air, mereka menumpuk di tubuh manusia menyebabkan kanker, asma, dan penyakit kronis lainnya. Kurangnya penelitian tentang efek surfaktan dalam tanah, tapi mengingat mereka disemprot 100 kali dalam 10 tahun, kerusakannya tidak akan kecil. Jadam tidak menggunakan surfaktan jenis ini. Surfaktan yang digunakan dalam jadam terbuat dari minyak tumbuhan dan kalium hidroksida. Itu dibuat dengan metode yang sama seperti sabun alami 99,9% sabun alami terbukti terore hanya dalam 5 hari. Itulah sebabnya pesticida jadam disebut pesticida alami. Pesticida alami jadam semuanya sesuai dengan program organik nasional USDA terbuat dari bahan-bahan yang aman termasuk dalam daftar nasional. Bahkan yang diizinkan di bawah produksi organik harus termasuk dalam daftar bahan inert EPA 3 atau 4. Zad dalam daftar 3 harus ditetapkan sebagai bahan tambahan makanan. Kalium hidroksida dan natrium hidroksida adalah bahan tambahan makanan dan termasuk dalam inert 4B EPA. Inert 4B digambarkan sebagai bahan lain yang EPA memiliki informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa arus pola penggunaan dalam produk pesticida tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Jadam menggunakan bahan 4B yang aman yang meminimalkan kerusakan pada manusia dan alam. Di bawah 4B adalah makanan keju minyak alami dan suplemen. Sulfur termasuk dalam kategori inert 4A yang sedikit beresiko. Dalam pesticida kimia lebih banyak yang beracun dalam inert 1, 2, 3. proses pembuatan agen jadam dan sulfur jadam termasuk dalam lampiran 1, set yang diizinkan dari Undang-Undang Regulasi Produk Organik Korea, pertanian dan perikanan ramah lingkungan, ada kesulitan serius untuk mencapai tahap ini. Pada tahun 2010, Badan Pertanian Negara bagian telah menyetujui semua input kami sebagaimana diizinkan untuk produksi organik setelah meninjau mereka di bawah standar nasional dan internasional. Namun tidak lama setelah itu, divisi lain dari instansi pemerintah yang sama tiba-tiba menghapus input jadam dari daftar persetujuan dan membatalkan sertifikasi organik petani anggota kami. Karena jumlah petani yang membuat pesticida dan pupuk sendiri meningkat, penjualan komersial menurun. Siapa lagi yang memiliki motivasi untuk membujuk lembaga pemerintah? Saya menulis surat kepada FIBL, yaitu Lembaga Penelitian Pertanian Organik Swiss, Jerman dan Austria dan OMRI Institut Peninjauan Bahan Organik. Mereka menerima jawaban bahwa metode dan bahan kami sesuai dengan standar internasional untuk produk organik. saya mengunjungi instansi pemerintah dan menjelaskan tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Pertempuran berlangsung selama dua tahun dan saya putus asa. Saya menyadari betapa besar musuh yang kita hadapi dan betapa besar musuh yang harus kita hadapi. akhirnya dengan bantuan Yong Suyun anggota JADAM Pestisida Federasi Organisasi Pertanian Berkelanjutan Korea anggota Majelis Nasional kami mampu memenangkan pertarungan ini. Pak Kim membawa masalah ini ke pemeriksaan parlemen terhadap administrasi dan mendapatkan kembali persetujuan organik dari masukan JADAM Agar lebih aman ia memasukkan proses pembuatan belerang dan bahan dan bahan CWA dalam undang-undang Saat ini sudah ada puluhan ribu petani yang membuat dan menggunakan Pestisida alami JADAM Kementerian Pertanian bahkan memutuskan untuk mensubsidi 50% dari biaya pembelian bahan baku oleh pertani bersertifikat organik untuk input JADAM Perubahan seperti itu menghadirkan alasan untuk berharap Pertanian 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 Pertanian